Terima kasih telah menonton 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 Satrio Ayo jawab Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Dan Kapten Dan Kapten Jadi Pak Ria ini kan Terima kasih telah menonton Pak Arya, kenapa Satrio tidak masuk dalam tim sekolah ini? Begini Pak, dalam tim sepak bola Pak, itu kerjasama yang dibutuhkan Pak. Jadi kalau kita memasukkan nama Satrio, itu akan merusak tim. Betul banget tuh Pak, saya nggak setuju satu tim sama Satrio. Dia bisa bikin tim kita kalah, ya nggak? Yuk Ibro. Riko, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kamu harus dengerin apa kata Pak Hadi. Iya, kalau memang Riko yang terbeli, ya sudahlah. Biar Satrio yang mencari timnya sendiri. Pak Faisal, kita kan sudah mengadakan seleksi. Iya Pak, Pak Faisal tidak berhak untuk merubah peraturan. Bu Tiaas, ini bukan murah peraturan. Ini pertandingan untuk usia 10 tahun. Jadi siapa saja berhak untuk ikut. Nah, kalau begitu, sebelum diadakan pertandingan, kita adakan dulu pertandingan antara tim-tim yang sudah terbentuk sekolah kita. Pak Faisal benar, saya setuju. Baiklah. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian bebas untuk membentuk tim. Dan setiap tim itu akan dipertandingkan. Dan tim yang menang, itu akan ikut dalam perlombaan untuk mewakilkan sekolah kita di tingkat wilayah. Lu, 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 semua harus dengerin gue. Iya Pak. Lu kalau diajak gabung ke timnya si Satrio, jangan mau. Oke deh, lu harus gabung di timnya gue. Ngerti gak gak lu? Ngerti. Mau duit? Mau lah. Siapa yang gak mau duit coba? Asyidam. Sama gue mah banget orangnya. Tapi ingat, lu jangan gabung di timnya si Satrio. Oke. Kalau lu sampai ngelanggarnya, ingat lu gue tarik, lu semua gue gibeng-gibengin. Mau gak lu? Iya, iya, iya. Udah, sudah mau pergi. Terima kasih ya. Iya, iya. Berhasil. Wah, aku masih yuk. Di seluruh rumah kita Yang terindah di dunia ini Eh, Dik. Lu berdua mau gak ikutan tim sepak bola kita? Iya, iya. Nggak, masa. Eh, lu, lu bertiga mau gak ikutan tim sepak bola kita? Nah, nah. Yuk. Gue gak tau lagi nih, Masih nyari kemana. Kamu jualin patah semangat, Sat. Aku yakin kok, Pasti ada yang mau gabung sama kamu. Kalau aku boleh mimpi, Pasti aku milik kamu lah jadi kaptennya. Daripada Riko. Riko mah, Modalnya doang ke, Dik? Udah lah, Langsung mimpi-mimpi itu. Mendingan, Kita main bola aja di lapangan. Yah, Mulai kempes lagi. Dipompa dulu aja. Yuk. Eh, Bu Tias. Ya, saya antar yuk. Ada helm lagi nih. Oh, gak perlu, Pak. Saya naik angkot aja. Loh, Memangnya Bu Tias, Enggak tau ya, Kalau hari ini, Angkot lagi pada demo. Jadi, Gak lagi pada narik, Bu. Daripada ibu jalan kaki, Mendingan saya antar deh. Makasih ya, Pak ya. Mendingan saya jalan kaki aja deh. Permisi, Pak. Ini ya, Bu. Misi, Bang. Mau pahak bola? Ya, bentar ya. Ayah, Sini jualan dulu ya. Sini jualan dulu ya. Maha pahak bola? 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 Eh, bapak mau main bola ya? Bukan, itu mau dia apain? Hei, siapa bilang suami saya pemain bola? Bukan, kalau menambah angin cepetan! Ini, udah nih, boleh dipakai lagi. Terima kasih, bang. Apaan sih, bu? Mau bikin tuli? Abang pasti mikirin untuk bola ya? Gak usah dipikirin. Mulai sekarang, abang nambil ban aja. Gak usah dipikirin lagi. Ticik, gak pake koma. Matahari pagi menyambut. Seiring mimpi yang datang menghampiri jiwaku. Semangat baru pun telah tiba, dekatku semakin membarat. Demi merah putih yang selalu ku cinta. Mbak, nambil ban, nambil ban. Lihat sini! Kamu kenapa diem? Iya. Mau ikut main? Nih. Ayo, ayo! Ayo, ayo! Tunggu, tunggu! Ayo, tunggu! Ayo, nggak papa! Ayo, nggak papa! Ayo! Ayo, ayo! Selamat, selamat! Selamat! Sama aja! Aduh, duduk! Aduh! Hahaha! Hahaha! Bersama, demi kejayaan negeri ini Jepangkan sayang-sayang Yauda India Wah, adek gue main bola Mana kampung lagi? Kotor semua lagi bajunya Hah? Hahaha! 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 Eh, eh! Aduh! 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 Pegangin mama! Ih, tempat itu terburuk tuh begini! Ayo! Ayo, maaf! Horah! Horah! Kamu bikin manfaat sama mama ya? Kamu ngapain main di tempat kayak beginian? Itu becek, kotor. Kamu gak tau ini banyak kuman. Kuman itu apa? Banyak penyakit. Kamu ya yang ngajakin anak saya main di tempat saya kayak gini? Itu banyak penyakit tau gak? Kamu bikin anak saya sakit? Tapi mah yang mau ikutan main disini tuh aku. Udah deh kamu gak usah banyak ngomong. Leket mama gue. Tuhu,��로. Hai, sintonih, sintonih. Jun wang ga. Jun wang ga, jun wang ga. Mama Basically. Mama Bacon! Apa khu ... Terima kasih. Aaaah John! Jangan pegang saya! Seperti itu kotor! Ini kuman! Maaf ya, gara-gara aku kalian jadi dimarahin sama mamaku. Aura, Aura. Mama kan udah bilang sama kamu. Kamu itu gak boleh sembarangan berteman sama siapapun. Tapi kenapa kamu gak main bola sama anak kamu kayak gitu? Hah? Tapi ma, kak Satria sama temen-temennya tuh baik banget. Kenapa sih aku tuh gak boleh gitu main sama mereka? Heee, kamu dibilangin mama bukannya nurut malah ngebantah. Tuh, pokoknya ya Aura, dengerin mama. Intinya, mama gak mau kamu berteman sama anak kamu kayak gitu. Merti kamu? Nah, udah sekarang ngomong dia coba? Bawa utama! Oh iya, Ma. Rico boleh minta sesuatu gak? Apa sayang? Rico mau minta duit, Ma. Rico mau beli mainan. Soalnya temen-temen sekolah Rico udah pada punya. Cuman Rico doang yang gak punya. Kasih Rico kalah sih. Gitu ya? Hah, tenang aja sayang. Pasti mama akan beliin kamu. Oh, kalau enggak biar mama kasih uang ke kamu ya, terus nanti kamu beli. Oke? Mau berapa, sayang? Mainan itu mama kasih... 300 cukup ya, sayang? Jangan kasih, Ma. Oh, kenapa sih, Pa? Rico kan mintanya sama mama. Bukan sama papa. Papa, Rico itu butuh uang. Dan Rico itu anak kita. Dan kalau kita kasih uang biar dia gak kalah sayang sama temen-temannya. Nanti kamu kalah sayang kita yang malu. Iya, iya. Betul, Ma. Tapi kalau bersaing dengan temannya, soal pelajaran oke aja. Tapi kalau masalah kayak gini, Papa gak ngejinin mama ngasih uang ke Riko. Ngerti? Ya, Rico ya. Wah. Kamu tenang aja sayang, tapi jangan bilang papa sih. Kalau mama kasih uang ke kamu, ya? Kurang, kurang, kurang. Masih kurang buat bayar kontrakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Satrio. Baju kamu kenapa bisa kotor begitu? Abis main bola, bu, sama temen-temen. Main bola? Ibu kan udah bilang kalau pulang sekolah langsung pulang. Jangan main kemana-mana. Seragam kamu cuma dua. Semuanya kotor. Besok kamu mau pake apa? Tenang aja, bu. Abis ini langsung Satrio cuci. Terus jumur di atas genteng. Biar besok bisa dipake lagi. Satrio mandi dulu ya, bu. Satrio, bajunya ibu udang. Maafin ibu, Yana. Karena ibu kamu jadi susah. Ibu janji. Suatu saat nanti, ibu akan bertemu. Bikin kamu bahagia. Kanaan. Jangan ya. Tengah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Satrio tau kok, ibu pasti ngomong kayak gitu Kamu ini, ibu ini ngomong buat kamu dengerin Bukan cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri Satrio dengerin kok bu Kalau emang bener kamu dengerin omongan ibu Kamu gak usah mikirin bola lagi Sepak bola itu gak ada gunanya Wah, kalau itu Satrio gak setuju bu Ibu tau gak? Banyak loh bu Orang yang bisa sekolah tinggi Gara-gara dapet beasiswa Jadi, Satrio gak setuju Kalau ibu bilang sepak bola gak ada gunanya Kamu ini kalau dikasih tau Bisa aja ngelesnya Ibu itu bukan nyuruh kamu untuk berhenti main sepak bola Kamu boleh aja main sepak bola Asal kamu inget Jangan sampai sepak bola ngeganggu pelajaran kamu Kalau sampai itu ngeganggu pelajaran kamu Jangan harap kamu bisa main bola lagi Siap Ibuku yang cantik Wini Wini Apa kabar lho? Baik dong Mau duit deh lo Mau dong Kalau duit lo gue mau lah Nah Kalau lo pengen duit Lo harus masuk tim bolanya gue Jangan masuk tim bolanya tuh si Satrio Tau gak lo? Nih Nih Ya Ya Barangnya nolak ya Gocok baga mau Aduh terima aja Nih Ya Tambahin lagi dandat Nih Nih gue tambahin tubuhannya Susah emang ya 60 nih orang miskin Nih 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 Gue gak mau nerima duit itu Soalnya duit itu Tuh Harap Lagi puas Satrio itu kan temen gue Jadi gue gak mau nerima duit itu Maaf ya Woi Lo kapan lagi lo Bisa dapet duit segampang gini 60 ribu Et Dibiarin aja Gimana bisa Satrio main berdua sama dia Dia akan boncel Laman abis jadi keeper Hahaha Sama kayak lo boncel Hahaha Satrio Mana anggota timmu Belum ada pak Setiap murid yang saya tanya Pasti gak mau Anak-anak sekalian Siapa yang berminat untuk menjadi anggota tim sepakbolanya Satrio? Bapak tanya sekali lagi Siapa yang mau bergabung dengan timnya Satrio? Bincang kita berhasil so Gitu juga Gimana nih pak? Gak ada yang mau gabung sama Satrio Iya Masa gak ada yang mau sih Ya udah satu pun Masih entire Masih Masih Upa, session maupak! 1957 maupak até Kemana ya Katanya udah diberesin Iya.. semuanya sih Semuanya sih, udah kita bayar bos, tapi tinggal si boncel tuh yang gemau. Gemau, padahal bocor. Ayah lo. Maaf Satrio, karena anggotamu cuma dua, jadi Bapak tidak bisa mengizinkan kamu untuk ikut dalam pertandingan ini. Karena menurut peraturan, pertandingan dengan usia 10 tahun itu harus beranggotakan empat belas orang. Sembilan orang itu adalah pemain utama, dan lima orang itu adalah pemain cadangan. Padi. Nah, ini dia, Mom. Kenapa kita tidak izinkan saja Satrio mencari timnya di luar sekolah? Ini kan pertandingan bebas antara SD dan klubnya. Jadi saya rasa nggak ada salahnya Satrio mencari timnya di luar sekolah, Pak. Saya sih tidak keberatan. Selama ada guru yang mau mengawasi dan membina timnya Satrio. Kamu? Ya, kalau gitu saya saja yang mencari pemindahan, Pak. Oh. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Baiklah. Satrio. Kamu mau main sepak bola, kan? Mau, Pak. Kamu mau menang dan menjadi wakil sekolah. Iya. Oke. Dari Bapak itu sudah cukup. Nanti kita bicarakan soal latiran. Sementara waktu, kalian berdua mencari anggota tim sepak bola. Oke? Makasih, Pak. Kita mau cari tambahan orang di mana, ya? Itu yang dari tadi aku bingungin. Apa? Saya bebas! Iya. Itu bukannya anak tukang tabel burning tadi? Iya. Bentar. Kejar, kejar! Kejar! Kita adalah sayap-sayap sang Garuda Di atas semuda jilengitkan tulis tiwa Serukan dalammu sampai ke wujud dunia Wah! Mau pumpa bola? Oh, enggak, enggak, enggak. Kenalin. Gue Satrio. Dia Boni. Tadi gue lihat larinya cepet banget. Memang lari saya cepat, tapi saya juga agak susah ngerem. Kalau gitu, mau enggak ikutan tim sepak bola kita? Saya? Iya. Saya main bola. Saya main bola. Saya main bola. Iya. Iya. Sinyo! 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 Saya tidak bisa. Sinyo! Kau tidak boleh main bola. Pulang sekolah dia harus jualan. Tapi bu, enggak ada tapi-tapian. Pokoknya kalian jangan ajakan aku macam-macam. Kalian mengerti? Pergi kalian. Ayah, jangan ayeh. Sinyo, masuk. Before I get along. Ayah kamu. Kek, kan? Kamu kok gak pernah ceritasi soalnya ya? Ayah kamu. Ayah kemana sih Bu? Ayah masih hidup kan? Ibu gak mau membicarakan soal itu sekarang. Jadi kalau kita pengen tanding itu harus lacaan dulu dam. Tau gua. Hah? Cik? Dam 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 dam. Ada duit nganggur tuh dam. Iya. Kosong, sepi. Ambil aja apa? Itu bagus. Gua liatin, gua liatin. Tiga. Kosong, kosong. Waduh. Ambil lagi. Ya ya, tenang aja. Gitu mah. Ya gitu. Yah. Ambil lagi. Ambil lagi, tenang aja. Tenang aja. Wah. Gua baru kali ini nih. Lihat uang bisa jalan sendiri. Ini tujuh keajaiban dunia. Bener banget. Gua tau nih. Bagaimana kalau kita tegrip aja. Ide banget. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Dapak nih. Wuuuh. Huuuh. Wui. Makanya kalau ada duit itu. Jangan langsung di-sambar. Kena batunya kan. Lu cape. Eh oh nih lu jadi anak sama mau bacir lu Lihat lu Lihat lu Terusah ini pembalasan gua deh Ayo latihan Ayo cepetan Waduh waduh Awas Aduh 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 Ya kenapa lu siling lemparnya Bagaimana tau Aduh Woi Ternyata sepatu Aduh 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 Nampak gua sakit Aduh Udah Udah Itu sepatu siapa tuh Aduh sepatu lu Lu ngapain nampar sepatu Kono bos Gara-gara si boni no Gara-gara si boni Merjain kita nih bos Song banget tuh anak Bos Mampin kita bos Gara-gara kita Muka bos Kayak abis setrika Waduh Masa Tapi masih keren kan Keren kan Keren kan Ya gitu deh bang Aduh Kacau tuh Riko sama anak buahnya Kacau banget Gampang banget kerjain Oh iya ya Gua ada janji sang Satrio buat nyari anggota tim Bukul-bukul deh Wih Wih Tabur Waduh Pak ngecut dah Saru Sakit banget nih Pedih Woi Awas lu aja di sekolah Gua-guakin loh Yaudah yuk Cabut yuk Ayo bos Gak apa-apa kan bos Bapak Bapak Kamu main bola Sana main Tapi kan mamu udah ngelarang sini ya pak Masalah ibu Kamu gak usah pikirin Ibu kamu kan gak perlu tau kamu main bola Bener pak Bener Makasih ya pak Ya Udah Udah Kena main Eh Saya ikut main Gong Ayolah Kenapa sih Gak ikutan tim kita aja Aku gak bisa, Sat Aku janji deh Waktu latihan kita gak akan ganggu Waktu sekolah dan waktu kerja kamu Bukan itu, Sat Aku bener-bener yang usah ikut Maaf ya Eh, Satrio Lu gak usah mimpi deh Lu gak bakal bisa buat tim itu Gak bakal ada yang mau masuk ke tim lu Ah, bener tuh bos Lu tuh cuman mimpi 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 bisa jadi kenyataan Kalau kita berusaha untuk mewujudkan Sulit apapun itu Kalau kita yakin Pasti terwujud kok Dengar tuh Eh, lu tuh cuman mimpi Jangan berlagu deh Iya, mimpi-mimpi aja Yuk Kokonya tidak bisa Sekali ibu bilang tidak bisa Tetap tidak bisa Tidak ada bola-bolaan Apaan sih ibu Itu kan cuman si pembola tim anak-anak Mau anak-anak kek Mau anak bayi Ibu bilang gak bisa Tetap gak bisa Main bola itu gak penting Coba kau tengok bapak kau itu Apa? Bapak main bintang Timnas Tapi sekarang Jadi tukang tambel bat Kokonya kau ingat ya Tidak boleh main bola Partika Tidak Jadi, kalian ini baru tiga orang? Iya, Pak. Tapi saya yakin akan terkumpul sebelas orang lagi. Oke, Bapak percaya siapa kamu? Ini ada lembar pendaftaran yang harus diisi sama kalian. Kalian harus isi dengan lengkap. Ingat, tim kamu harus terkumpul. Sebelum pertandingan pertama, tim kita harus solid. Berarti, Pak. Jadi, Bapak Satrio udah meninggal ya, Bu? Kenapa kamu nanya seperti itu? Kamu nggak percaya kalau Bapak udah meninggal? Gimana Satrio mau percaya, Bu? Makamnya aja Satrio belum lihat. Makam Bapak ada di kampung nenekmu. Cuma, Ibu belum punya ongkos untuk kita kesana. Sabar ya. Bapakmu itu orang yang sangat bijaksana. Dia juga sangat bertanggung jawab. Kalau Bapakmu masih hidup sekarang, kamu pasti akan merasa bangga punya Bapak seperti beliau. Ibu nggak niat untuk mencari pengganti Bapak? Enggak, Sat. Rasanya... Nggak ada yang mungkin bisa menggantikan posisi Bapakmu di hati Ibu. Satrio, kamu merasa nggak mampu? Iya, Pak. Rasanya susah banget buat ngumpulin anggota tim. Kamu pasti bisa. Jangan sampai kamu kehilangan sebuah mimpi. Maksud Bapak? Bapak pernah? Dulu. Bapak pengen banget menjadi pemain sepak bola. Tapi impian Bapak kandas gara-gara cedera panjang. Gimana sih, Pak? Rasanya kehilangan mimpi itu? Sangat kecewa. Begitu besar harapan Bapak untuk menjadi pemain profesional. Tapi impian Bapak kandas gara-gara cedera panjang. Selain itu, banyak yang bisa mengagalkan impian. Seperti apa, Pak? Kamu mau tahu? Rasa cepat putus asa. Rasa cepat putus asa. Jangan sampai jalan. Rasa cepat putus asa. Rasa cepat putus asa. Rasa cepat putus asa berada rasa. Rasa cepat putus asa berada jalan terse. Bersambung, mau jadi muli apa mau jadi pemain bola? GONG, kenapa sih kamu gak mau ikutan tim sepak bola kita? Padahal aku kan tau kamu tuh suka banget sama sepak bola. Aku? Aku cuma nianak sama maniku aja, Seth. Aku janji deh, kegiatan ini gak akan ganggu waktu kerja kamu. Gimana? Yaudah, aku ikut main bola. Beneran. Ikut ya. Iya. Bagus. Makasih. Cabut kelapangan. Satria. Satria. Iya, saya gua ini. Apa anggu? Seleksi anggota tim sepak bola. Wah. Mudah-mudahan dengan adi ini, tim kita bakalan bisa terkumpul. Pasti tak bisa. Yaudah. 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 Tua kali Mama bilang, jangan pernah main bola, Sinyo. Apa perlu Mama bukul kau biar kau ngerti? Maafkan, Sinyo, Mama. Maaf, maaf. Sampai kapan kau minta maaf? Bu, jangan terlalu keras sama Sinyo. Dia kan cuma menyalurkan hobinya saja. Harusnya sebagai orang tua kita mendukung. Mendukung? Kalau dia bercita-cita menjadi pemain sepak bola, kita harus mendukung. Aku hanya ingin Sinyo menjadi anak pintar. Punya pekerjaan tetap. Punya penghasilan tetap. Dan bisa membahagiakan kita orang tuanya. Sudah seperti kau, Bang. Bu, kalau bicara hati-hati, Bu. Kasian Sinyo kalau dia mendengar semua omongan ibu. Biar, biar dia dengar semuanya. Biar dia tahu kenapa aku melarang dia merbaris sepak bola. Kau harusnya mendukung aku melarang Sinyo bermain bola. Apalagi dia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Masa depannya suram, Bang. Kau tengok diri kau, Bang. Kau sudah bersusah payah. Membuat nama negara ini harum. Tapi apa kenyataannya? Kau dicampakan begitu saja, Bang. Sudahlah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak bisa, Bang. Aku merasakan gimana keadaan kita sekarang ini, Bang. Dulu abang pernah berbang hasilan lebih. Dan sehingga kau memutuskan untuk menjadi pemain sepak bola. Aku mendukung kau, Bang. Tapi sekarang setelah semuanya lewat, Masa emas kau, kau dicampakan. Pedali emas yang kau punya. Sudah kita jual untuk menyambung hidup kita. Dan kita pun tak punya rumah. Padahal kau begitu besar jasa kau pada negara ini, Bang. Kenapa sih, Bu? Harus menggugit-gugit semua yang sudah kita berikan buat negara? Maafkan aku, Bang. Abang yang lebih tahu kenapa aku bersikeras seperti ini. Barang Abang dan Zinyo bermain bola. Aku terlalu sakit, Bang. Tanpa? Tanpa? тиko-tanpa się. Bemu-ket Studio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sat, aku mau gabung sama tim kamu! Sat, tambahannya... Kirana! Kirana, Pak. Satu orang lagi. Terima kasih telah menonton! Ah, Pak Faisal! Ya? Apa-apaan ini? Masa anak perempuan masuk tim sepak bola laki-laki? Hah? Emang ada laki-laki lain, Pak Faisal? Begini, Pak. Saya yakin Kirana bisa, Pak. Iya. Tapi kalau Kirana itu masuk tim sepak bolanya Satrio, apa yang dia bisa lakukan? Emangnya dia bisa pemain bola? Ah, betul itu, Pak. Masuknya Kirana cuma bikin susah timnya Satrio. Wah, bener banget ya? Bener, bener. Itu bener. Pak, kami hanya ingin bermain bola. Begitu juga dengan Kirana. Saya yakin kok... Pasti... Kirana akan bermain bagus. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Dan sepertinya... Jangkrik itu memang ada yang sengaja... Masukin bajunya Satrio. Masukin bajunya Satrio. Masukin bajunya Satrio. Sengaja director throat banyak. Aduh! Aduh! Si boni dia gak terkelu, Pak! Apa-apaan ini? Hah? Masa Satrio ini.. Masuknya tim Satrio? Hah? Iya, lo ma superficial! Aaaaaaa! Aaaaaaa! Abis gitu! Satria? Hai, Satria? Bajunya ibu udah? Kat, Satrio bu! Ternyata! 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 Oh my god! Oh my god! Ternyata! 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 Kenapa sih, Pa? Kan Riko mintanya sama Mama. Bukan sama Papa. Iya, Papa. Riko kan butuh uang. Dan Riko itu anak kita. Ya kita, ya kita penuhin dong, Ma. Pa? Sorry. Oke, oke, sorry. Terima kasih. Di sini rumah kita Yang terindah di dunia Selamanya 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 Indonesia Namaga Oh kita adalah sayang sayang sang Garuda Adam O Terima kasih telah menonton